Penampilan menjadi modal utama seorang artis. Tak heran para selebriti berlomba-lomba menjaga bentuk tubuh, bahkan tak sedikit pula di antara mereka yang rajin mengunjungi salon kecantikan. Selebritis di tanah air juga tak segan memilih cara instan untuk tampil menawan. Apapun dilakukan, agar terlihat sempurna di depan kamera, termasuk rela merasakan sakit hingga mengeluarkan biaya besar. Lantas bagaimana dengan Prilly Latukonsina, Angel Karamoy, dan Maya Estianti? Benarkah mereka melakukan perawatan jor-joran hingga perubahan penampilannya menjadi sorotan? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Prilly Latukonsina tiba-tiba bikin pangling. Ia bahkan membuat geger dunia maya, semua karena perubahan bentuk tubuhnya yang tak disangka-sangka. Ya, Prilly tampak jauh lebih kurus. Bobot tubuhnya memang turun drastis mencapai 10 kilogram. Namun anehnya, Prilly mengaku tak melakukan diet apapun demi membentuk body goals. Usut punya usut, kesibukan kerja membuat Prilly lupa waktu, bahkan jam tidur berkurang, dan pola makan berantakan. Dan karena rutinitas pekerjaan yang padat itu pula, Prilly jadi lebih kurus sampai-sampai baju saat sekolah bisa ia pakai di usia dewasa. Alih-alih merasa insecure dengan perubahan fisiknya, Prilly justru semakin bangga. Betapa tidak, Prilly kian terlihat memesona, bahkan penampilannya kini banjir puja dan pujian. Tapi benarkah Prilly sengaja menguruskan badan agar mudah memikat hati pria untuk menjadi kekasihnya? Pemak kelihatan ya? Iya, betul. Iya, saya turun 10 kilo. Karena pekerjaan kalau kita malah. Ini kayak gini-gini untuk temenin kalian, aku lagi makan dibawa ke sini loh. Yang bikin kurus ini. Ya, nggak tahu sih, mungkin karena kesibukan kerja. Terus juga aku udah mengurangi makan makanan yang manis atau goreng-gorengan. Sebenarnya biasa aja sih makannya ya. Kalau kalian lihat aku masak kan juga normal-normal aja sih sebenarnya. Ya ampun, Kak. Ya ampun, ini makin cantik, makin cantik. Tuh, cantik banget. Ya pastinya kalau yang udah jarang ketemu, terus ketemu, langsung kelihatan gitu, langsung kayak khawatir nih kenapa. Tapi nggak kenapa-kenapa aku sehat walafiat, emang ini aja kali ya, lagi bagus aja metropolismenya. Ada orang yang ketemu aku, oh kekurusan gitu. Ada yang ketemu aku, ini bagus-bagusan segini gitu. Jadi ya banyak banget orang yang macam-macam gitu komennya. Cuma aku nggak terlalu dengerin sih senyamannya aku aja. Ketika Prilly terlihat kurus karena bobotnya menyusut sampai 10 kilogram, Maya Estianti justru menjadi sorotan karena wajahnya. Terbiasa muncul di depan kamera dengan makeup tebal, wanita tiga anak itu mendadak mengabadikan momen saat tampil polos tanpa riasan di wajahnya. Perbedaan wajah Maya saat di depan dan belakang kamera benar-benar kontras. Jika di depan kamera Maya terlihat shining dengan makeup dan busanannya yang selalu branded. Namun, ketika di rumah, ia justru terlihat biasa-biasa saja. Benarkah Maya sejatinya tak pernah melakukan perawatan kecantikan seperti yang dilakukan para artis untuk menjaga penampilan? Tak khawatirkah Maya dengan perubahan di wajahnya, mengingat usia yang sudah semakin tua? Katanya Tisa Biani masak buat tour dan katanya dia juga takut pengen menjukan makan masakan. Dia mau langsung ngecepin ke tempat. Ini guys, nyobain Tisa Biani punya masakan. Takut, aku. Tentu saja berbeda karena makeup akan menutup kulit wajah kita sehingga kulit wajah akan dimanipulasin warna maupun bentuknya. Sedangkan, tanpa menggunakan makeup, kulit wajah akan terekspos segita detailnya tanpa ada yang begitu-beci-beci. Kulit akan terlihat jelas apakah kehat atau tidak ketika kita tidak menggunakan makeup. Kita dapat lihat keseragaman warna kulitnya. Kita dapat melihat apakah tekstur kulitnya bagus atau tidak. Kita dapat lihat apakah kulit tersebut kenyal lemot atau tidak. Jaga penampilan, jaga makanan, gak makanan, jangan makan pula. Iya, Maya memang dikenal sebagai artis yang tak neko-neko. Berbeda dengan Angel Karamoy, wanita dua anak ini justru nekat memilih cara instan untuk menjaga penampilan. Beberapa waktu lalu pun, Angel melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk operasi. Entah operasi apa yang dilakukan Angel, namun perubahan di wajahnya membuat wanita satu ini terlihat makin cantik. Benarkah Angel melakukan perubahan penampilan besar-besaran agar dilirik lawan jenis mengingat ia sudah lama hidup sendiri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai, inilah wajahku setelah dua bulan melakukan serjiri. Aku face contour sama rhinoplasty. Face contour ini masih bengkak ya di bagian pipi ini, bisa dilihat tuh. Nah, sama rhinoplasty. Kenapa aku rhinoplasty? Karena aku, Kak, hidungnya kan juga gak pesek, udah mancung. Tapi kenapa di rhinoplasty? Aku tuh memperbaiki bentuk tulang aku yang miring hidungnya. Jadi, ini sekarang sudah sangat lurus. Eh, gak tau. Aku sih terbuka ya. Bukan terbuka untuk umum juga ya. Terbuka aja kepada siapapun jodoh yang Tuhan kirim ke aku. Ya, terbuka aja ya. Udah itu. Mohon doanya aja. Kriteria. Eh, aduh. Apa? Apa? Kok tiba-tiba jadi budek ya, gue? Apa? Yang deketin gak? Kriteria. Bagi seorang artis, melakukan perubahan fisik entah dengan cara alami maupun jalan pintas dianggap sah-sah saja. Selain ingin terlihat sempurna di hadapan banyak orang, tampil menawan juga bisa mendatangkan rasa puas. Bahkan, menjadi kebanggaan tersendiri seorang selebritis. Tak heran bila perawatan atau treatment kecantikan menjadi agenda wajib bagi para artis. Tak peduli besarnya biaya, mereka bahkan sudah menyiapkan dana khusus demi terlihat memesona bahkan awet muda. Tapi benarkah sekali perawatan seorang artis bisa menelan biaya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah? Tentu saja biaya perawatan dari artis ini sangat mahal. Mengapa? Karena pasti mereka menggunakan produk-produk yang sangat berkualitas dan juga menggunakan treatment-treatment dengan laser dan juga alat-alat yang sangat canggih yang sudah terdakar FDA-nya dan juga sudah merupakan hasil dari penelitian-penelitian medis yang sangat sakit. Tipsnya nggak ada tips khusus. Ini jangan stress lah ya. Iya kan? Jangan stress. Pokoknya positive thinking aja. Jauhkan negative vibe dalam hidup, makan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup. Itu sih. Nggak diet ketat. Aku nggak ngerasa tersiksa. Nggak makan. Makanya aku sebenarnya makannya baik-baik aja gitu. Cuma mungkin metabolismenya lagi bagus ya. Jadi turunnya cepat. Jadi ada lo nggak ada rencana buat kulitnya atau emang secara nggak langsung? Rencana sekurus sampai 10 kilo nggak ada. Jadi ini kebetulan aja turunnya bablas gitu. Jadi yaudah jadinya segini badannya gitu. Pada kaget juga sih. Dari berapa kilo turun? Dari 49 sekarang 39 berat badannya ya. Tapi termasuk goals kamu juga nggak sih berat badan segini? Nggak pernah ngegolein berat badan ya. Jadi emang kebetulan aja pas nimbang kok. Hah gitu. Terus yaudah ukuran celana pada turun semua, ukuran baju pada turun semua. Zaman sekarang sangat lumrah sekali. Karena tugutan pekerjaan. Terutama pekerjaan yang berhubungan langsung dengan customer ataupun profesi di bidang entertainment. Tetapi alat terbaiknya, wow, kulitnya ini jangan terlalu dibedani dengan make up yang terlalu tebal. Karena penggunaan make up yang terlalu tebal dan juga terlalu sering akan menghadap oksigenasi dan juga akan membuat toksisitas dari warna make up. Sehingga akan menyebabkan imunitas dari kulit ini tergantung. Terima kasih.